Teknik Kimia Fakultas Teknik UNS kembangkan baterai litium berbasis material katoda litium iron fosfat. Pemanfaatan material ini membuat baterai litium menjadi lebih handal dalam hal kekuatan untuk memasok arus besar secara kontinu. Selain itu mempunyai tingkat keamanan tinggi dan mempunyai umur pakai lebih panjang. Prototipe baterai litium yang dihasilkan UNS diberi nama Smart UNS. Baterai litium dengan memanfaatkan teknologi nano bertujuan untuk meningkatkan densitas energi. Sedangkan dengan memanfaatkan material katoda dalam ukuran nanometer, luas penampang permukaan katoda akan semakin besar. Sebagai hasilnya, energi yang dapat disimpan menjadi lebih banyak sehingga densitas energinya lebih besar. Prototipe baterai ini akan dikembangkan menjadi battery pack yang bisa diaplikasikan untuk keperluan sepeda motor atau sepeda listrik dan mobil listrik. Pikiran penelitian ini kemarin pernah awalnya untuk mensupport mobil listrik nasional. Tetapi sebenarnya tidak hanya itu. Tentanya kita ingin membuat baterai itu dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Efisiensi itu bisa powernya, bisa umur pakai, kemudian bisa juga dari sisi keamanan. Jadi kalau ini dibandingkan dengan baterai litium biasa itu mempunyai kelebihan di tiga hal itu. Power, powernya tinggi, kemudian umur pakai lebih lama dan lebih awet. Nah baterai senis ini bisa digunakan untuk, mungkin Bapak Ibu pernah gunakan untuk slide center ini. Anda bisa lihat untuk kamera juga, kemudian untuk power bank, untuk laptop, dan mobil listrik yang bikinan Amerika Tesla itu dari sisi ini juga. Lalu di rangkaian dari tiga ribu biji. Ya tiga ribu biji ini jadi satu power untuk mobil listrik. Bisa juga yang versi lebih besar seperti api, tetapi dalamnya sama. Resi persennya sama. Nah yang mau kita tenangkan ini nanti bikin agak banyak untuk aplikasi sepeda listrik, maka untuk mobil listrik. Memang targetnya ribuan. Anwar Effendi, Semar TV, Mewartakan.